Seputar Banu Reh Malam dengan informasi pertama, pemirsa diduga akan mendahului kendaraan di depannya sebuah minibus hilang kendali dan menabrak sebuah angkutan umum di Jalan Raya Ciloto, Kabupaten Cianjur. Dalam kejadian tersebut, 10 orang mengalami luka-luka dan saat ini berada di IGD Rumah Sakit Cimacan. Inilah video amatir yang direkam pengendara saat kecelakaan lalu lintas di Jalan Raya Ciloto, Cianjur, Rabu Siang. Para penumpang angkutan umum jurusan Cianjur Bogor satu persatu dievakuasi dari dalam mobil dibantu para pengendara lain yang sedang melintas. Selain itu, kedua mobil ringsek dan arus lalu lintas dari arah Cianjur menuju puncak Bogor dan Jakarta, Macet. Kecelakaan ini diduga bermula saat mobil putih Bernopol D1307AED dari arah Cianjur menuju puncak berusaha memedahului mobil di depannya. Namun karena kondisi jalan menikung, supir hilang kendari hingga terjadi tabrakan dari arah berlawanan dengan mobil Colt Mini L300 Bernopol F7964WA dari arah puncak menuju Cianjur yang membawa 11 penumpang. Dalam rekaman video ametri lainnya, sejumlah warga membantu mengevakuasi korban penumpang mobil Colt Mini L300 dan melarikannya ke rumah sakit Cimacan untuk mendapatkan perawatan medis. Dari kejadian ini, 9 orang terluka ringan dan 1 korban yakni sopir angkutan umum. terluka berat. Polisi pun masih menyelidiki kecelakaan tersebut.